Halo Traders, jumpa lagi dengan Ika Akbarwati dalam program Vibis Fokus. Pada Vibis Fokus kali ini saya akan membahas mengenai kondisi terkini dari mata uang di kawasan emerging markets yang anjlok tajam selama satu minggu belakangan. Terlihat bahwa anjloknya nilai tukar peso Argentina telah menjadi pendorong dari anjloknya nilai-nilai tukar mata uang emerging markets. Penurunan dari nilai tukar peso ini terjadi setelah Bank Sentral Argentina memutuskan untuk menghentikan usahanya dalam menghambat penurunan nilai tukar peso. Di sini cadangan devisa dari Bank Sentral Argentina sudah anjlok ke level paling rendah dalam tujuh tahun dalam usaha Bank Sentral untuk mendorong nilai tukar peso untuk menguat. Sehingga dengan anjloknya cadangan devisa tersebut, Bank Sentral memutuskan untuk tidak lagi melakukan usaha untuk menghambat penurunan peso. Nilai tukar peso Argentina sendiri telah mengalami penurunan sebesar 24% sejak tanggal 18 November yang lalu, menyusul resuffle kabinet oleh Presiden Kristina Kirchner. Sementara itu dari Turki, nilai tukar lira mengalami anjlok hingga mencapai rekor tertinggi pada tanggal 27 Januari yang lalu. Melemahnya lira didorong oleh anjloknya keyakinan para investor terhadap Bank Sentral dan juga pemerintah Turki setelah merebaknya skandal korupsi di pemerintahan Perdana Menteri Tayyip Erdogan. Dari Afrika Selatan, nilai tukar rent juga mengalami penurunan tajam setelah para investor kembali dikhawatirkan oleh melambatnya ekonomi Cina. Memang dikabarkan bahwa ekonomi Cina akan mengalami perlambatan pada kuartal keempat hingga pada tahun 2014 ini. Kondisi ini mengakibatkan bursa saham di Afrika Selatan mengalami penurunan dan juga mendorong turun nilai tukar mata uang negara tersebut. Sementara itu dari ASEAN, nilai tukar BAT Thailand juga mengalami penurunan didorong oleh kemelut politik yang ada di negara tersebut. Demonstrasi yang terus-menerus dilakukan oleh rakyat Thailand terhadap pemerintahan Perdana Menteri saat ini mengakibatkan para investor melarikan diri dari investasi di negara tersebut dan membuat nilai tukar BAT anjlok setidaknya sejak dalam jangka waktu lebih dari satu tahun belakangan. Lalu imbas dari penurunan mata uang negara emerging markets ini juga terjadi di rupiah. Nilai tukar rupiah yang sempat mengalami peningkatan yang signifikan pada pertengahan Januari saat ini kembali melemah dengan cukup signifikan terhadap dolar Amerika Serikat. Dikarenakan juga sebagian besar karena Fed akhirnya memutuskan untuk kembali melakukan tapering. Pada akhir rapat untuk membahas kebijakan moneternya tadi malam FOMC Fed telah memutuskan kembali menurunkan pembelian obligasi bulanan sebesar 10 miliar dolar dari 75 miliar dolar menjadi 65 miliar dolar per bulan yang akan efektif pada bulan Februari. Dengan penurunan pembelian obligasi bulanan atau tapering lanjutan dari the Fed ini diperkirakan mata uang dari negara-negara emerging markets akan kembali mengalami tekanan. Maka kita akan menantikan bagaimana selanjutnya langkah dari pemerintah negara-negara emerging tersebut untuk menghadang penurunan mata uang ini terutama tentu saja dari pemerintah Indonesia. Demikian Fibis Fokus kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat investasi dan salam Fibis. Semoga bermanfaat, tetap semangat investasi dan salam Fibis.